Berbeda dengan wakil Inggris lainnya, Manchester United justru memulai start yang buruk di pentas Liga Champions Eropa musim ini. Setan Merah harus tak klub 2-1 melawan klub yang tidak memiliki nama besar di Eropa yaitu Young Boys. Kini, tim asuan oleh Gunnar Solskjaer kembali dihantui hasil buruk ketika mereka tersingkir di fase grup Liga Champions musim lalu. Namun, sebelum kekalahan melawan Young Boys, Manchester United ternyata pernah mengalami kekalahan dari tim mediocre lainnya di pentas Eropa. Dan berikut adalah 5 tim mediocre yang pernah memperlukan MU di pentas Eropa. Setelah sempat absen manggung di pentas Liga Champions Eropa di musim 2015-2016, Manchester United akhirnya kembali berlaga di kejuaraan antar klub Eropa itu. Namun sayangnya, penampilan inkonsisten Setan Merah kalah itu memaksa mereka harus tersingkir dari babak penyisian grup setelah finish di posisi ketiga. Kemudian, MU yang tergusur ke babak 32 besar Liga Eropa harus berhadapan dengan wakil Denmark FC Michelin. Bertandang ke markas Michelin di lag pertama, secara mengejutkan MU harus kalah dengan skor 2-1. Beruntung, Setan Merah mampu membalikan keadaan dan lolos ke babak selanjutnya setelah menang telak 5-1 di lag kedua. Sayangnya, langkah Setan Merah harus benar-benar terhenti setelah disingkirkan oleh musuh bebuyutan mereka Liverpool. FC Astana Melihat dari turnamen besar antar klub benua biru, nama Astana menjadi klub yang jarang terdengar karena minimnya prestasi di level Eropa. Namun, klub asal Kazakhstan itu pernah mengejutkan tim sekelas Manchester United di ajang Liga Eropa musim 2019-2020. Berhadapan dengan United di babak fase grup, Astana secara mengejutkan berhasil mengalahkan tamunya dari Inggris dengan skor 1-0. Saat itu, MU memang banyak menurunkan pemain muda serta pemain pelapis. Namun nyatanya, mereka masih gagal memenangkan trofi Liga Eropa setelah kembali disingkirkan Sevilla di babak semifinal. FC Basel Young Boys ternyata bukanlah satu-satunya klub asal Swiss yang pernah mempermalukan Manchester United di pentas Eropa. Sebelumnya, ada FC Basel yang lebih dulu melakukannya pada musim 2017-2018. MU yang tergabung di grup bersama dengan Basel sempat merasakan kekalahan 1-0 saat mereka bertandang ke Swiss. Meski kalah, namun saat itu Setan Merah masih tetap lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebagai juara grup. Namun sialnya, MU yang saat itu masih dilatih oleh Jose Mourinho justru tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions setelah kalah agregat 1-2 melawan Sevilla. Istanbul Basak Sehir Setelah mereka tergabung di grup neraka bersama MU, RB Leipzig dan juga PSG. Istanbul Basak Sehir yang diprediksi tidak akan mampu berbuat apa-apa di level Eropa, secara mengejutkan justru mampu mempermalukan Manchester United ketika bermain di Turki. MU yang kalah dengan skor 2-1 terbukti fatal karena mereka harus finish di posisi ketiga dan turun ke Liga Eropa. Ketika bermain di Liga Eropa, nasib sial masih menghantui Setan Merah setelah mereka kalah di final melawan Villarreal. Young Boys Manchester United benar-benar dipermalukan setelah kalah secara menyakitkan atas tuan rumah Young Boys di match day pertama Liga Champions musim ini. Turun dengan skuad terbaiknya termasuk Cristiano Ronaldo, Setan Merah sebenarnya mampu unggul lebih dulu lewat gol CR7 di babak pertama. Namun sayang, diusirnya Aaron Wan Bisaka menjadi awal mula kehancuran MU di kandang Young Boys. Digempur terus-menerus oleh tuan rumah, MU sempat bertahan sebelum akhirnya kecolongan gol penyama kedudukan di menit ke-6-6. Ketika kedudukan dirasa akan berakhir sama kuat 1-1, Jesse Lingard justru melakukan blunder fatal yang berujung kepada gol kemenangan untuk Young Boys. Kini, klub asal Swiss itu memuncaki kelas main grup F dengan raihan 3 poin, disusul Atalanta dan Villarreal dengan 1 poin, serta Manchester United di posisi terakhir. Meski kalah, MU masih memiliki 5 pertandingan tersisa dan berpeluang membalas kekalahan untuk lolos ke babak selanjutnya.